Jukup Rasulullah SAW bersabda di hadith yang sahih Dua rakaat subuh itu yang dimaksud sesudah azan sebelum salat Lebih baik daripada dunia dan segala isinya Ini sunnahnya apa lagi yang wajib Dan ada satu hal yang selalu saya memperhatikan para jemaah Tidak memperhatikan ketika azan Muazzin berazan banyak yang sibuk Megang hapinya atau sibuk berbicara dengan temannya Atau diam di tempat di masjid tapi tidak menikuti muazzin Padahal ada hadith yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa Sebagaimana yang di riwayat kalimat muslim Khususnya ketika muazzin berkata Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kita menjawab Wa ana ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditu billahi rabbah Wa bi muhammadin nabiyya Wa bil islami dina Beda sama yang kita kenal Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin Nabiya itu biasa Itu zikir biasa Tabiyyan kalo dalam azan Ketika muazzin silsai kalima shahadat Sublu masuk hayi ala salat Ini hadith di riwayat kemah muslim Sublu masuk pada hayi ala salat Kita langsung berkata Ertinya Wa akubar saksikan Wa ana ashadu An la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditu billahi rabbah Wa bi muhammadin nabiyya Wa bil islami dina Di balik Rufi